Tapi dengan Medsos sekarang, bisa-bisa orang Islam jadi Presiden Filipina. Seperti Ormin Padilang bisa menjadi senador dengan suara kerman. Di negara kita ini pun, bisa aja ada orang yang gak jelas asal-usulnya. Main Medsos tiap hari, wajah-wajah dipumpulkan di bawah lovin ini. Di bawah di bersuka langsung. Ahok aja bisa jadi Gubernur DKI Jakarta. Yang sama sekali kita tidak bisa membayangkan ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Saya pikir saatnya sekarang kita merenungkan ini. Sebab itulah PBB setelah menimbang-nimbang. Sebaiknya memang Presiden yang akan datang itu. Orang yang mempunyai integritas pribadi yang tokoh, punya moralitas yang baik. Kemudian orang itu punya pengetahuan, punya pengalaman dalam memelola negara. Jangan sembarang orang dicomot, tiba-tiba dibutuhkan, jadi pejabat, apalagi jadi Presiden. Gimana negara ini mau maju? Kami, 2019 masih agak ragu-ragu dengan Pak Prabowo. Bukan kami tidak menghormati beliau. Kami sangat menghormati beliau. Tapi tahun 2024, kami tidak ragu-ragu lagi. Sebab Pak Prabowo sudah pernah masuk kabinet dan memegang jabatan kementerian yang sangat sentral dalam struktur kabinet negara kita sebagai Menteri Pemahaman. Artinya, beliau tahu persoalan-persoalan tegasan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini. Ilmu pertahanan itu bukan hanya ilmu perang. Ilmu pertahanan itu adalah ilmu yang integratif. Memahami segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa ini. Dan terintegrasi dalam ilmu pertahanan itu sendiri. Kedepan, kita butuh Presiden yang mengerti persoalan-persoalan fundamental bangsa kita ini. Dia mampu menguruskan persoalan-persoalan itu. Dan dia tahu bagaimana jalan keluar untuk melecahkan persoalan-persoalan ini. Jangan pilih orang jadi Presiden, terus lengak-lengak, gak tahu apa yang harus dikerjakan. Di mana? Jangan kita hanya terpikir elektabilitas. Karena ini elektabilitas terus. Berapa persen elektabilitasnya? Berapa persen keterpilihannya? Pak Perboa tahu. Jangan pusing sama hasil-hasil supi. Ada NPWP semua. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Bukan nomor Piro, Wani Piro. Mau jadi capres, mau jadi cawapres nomor 1, nomor 2, ya tinggal panggil lembaga survei. Ya kan? Nomor Piro, nomor Cici, Wani Piro. Berapa banyak? Jadi nomor 1, nomor 2. Padahal tidak selalu itu mengandung kebenaran. Kalau begitu, populer dengan orang, terpilih. Seperti tadi, saya tidak tahu Pak Rubin Padila betul-betul bisa jadi senator yang baik di Filipina. Bisa orang terpilih. Tapi yang kemudian harus direnungkan adalah apabila dia sudah terpilih. Apa yang dapat dia terbuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini? Saya kira persoalan kita itu tetap ada pada persoalan ekonomi, persoalan sosial, stabilitas politik, dan persoalan hukum yang bergerak sekali di negara kita ini. Saya kira mengapa kita kalah dengan Malaysia itu karena persoalan hukum intinya. Orang Malaysia itu taat pada hukum. Otaknya itu otak fikir. Halal, haram, wajib, sunat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!